Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di ddwinti show youtube channel di video kali ini kita akan lusuhan kembali mencari jalan alternatif atau jalan tikus kali ini lintas kabupaten dari gunungkitul menuju kabupaten gato dari titik ini kita ambil kiri ya tadi dari jalan monosari di pertigaan wc butat kita ambil kiri karo dari gunungkitul kiri kalau dari Jogja kita ambil ke kita nikmati dan kita lihat suasana khas menunggu di berjalanan kami dan di depan nanti kita juga akan bertemu dengan wisata alam beberapa wisata alam yang cukup bisa menjadi destinasi wisata hal-hal yang viewnya lumayan bagus tentunya juga natural alam alam umum itu Oke semoga tidak lupa juga kita doakan untuk sobat YouTube ponsel YouTube boleh YouTube dan semuanya saja semoga dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang satu apapun dimudahkan segala urusannya serta dilancarkan dan rezeki nya amin amin ya robal alamin tipun kabar esanikipun posok memasuki hari kebiraih ke-27 atau 28 ya bahasa masih dalam keadaan berpuasa eh ah 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 semuanya lumayan bagus dan cukup cerah wajah hari ini ini kisaran jam 8 apa jam 9 pagi nanti kita di ujung berjalanan akan tembus di Kabupaten Bantu tembusnya dimana ikuti saja video ini sampai selesai semuanya sampai selesai Dan di depan ini kita melewati balet bisa pilih ok desanya di kiri jalan dan masih terdapat banyak persawan di wilayah ini lumayan berarti masih banyak petani Indonesia di wilayah ini tidak bakal kekurangan stok pangan kita lanjutkan kembali nanti di depan juga ada wisata alamnya terus pandemi video ini sampai selesai dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari di hae tv youtube channel atau di hae tukang vlog youtube channel jadi tv nya itu cuma singkatan tukang vlog oke lanjutkan kembali jalur ini juga merupakan jalur alternatif yang sebenarnya belum banyak yang mengetahuinya tapi saya sering lewat sini karena lumayan lancar lah halus belum banyak kendaraan dan bisa menuju kabupaten membantul dengan lebih penjauh serta bisa menikmati suasana alamnya yang sejuk dan sadu dan di depan ini itu tadi wisataan jelok kalau kita bilok kiri nah disana itu wisata alam jelok itu satu atau salah satu destinasi wisata alam di padok gunung kidul kita lanjutkan lagi perjalanan kali ini terus gas terus gas maju view nya luar biasa jalur ini juga merupakan jalur alternatif yang sebenarnya belum banyak yang mengetahuinya tapi saya sering lewat sini karena lumayan lancar halus belum banyak kendaraan dan bisa menuju kabupaten bantul dengan lebih enjoy serta bisa menikmati suasana alamnya yang sejuk dan sah duda di depan ini kita diwisataan jelok kalau kita bilok kiri nah disana itu wisata alam jelok itu satu atau salah satu destinasi wisata alam di padok gunung kidul kita lanjutkan lagi perjalanan 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 kali ini terus gas terus gas maju viewnya luar biasa jalur ini juga merupakan jalur alternatif yang sebenarnya belum banyak yang mengetahuinya tapi saya sering lewat sini karena lumayan lancar halus belum banyak kendaraan dan bisa menuju kabupaten bantul dengan lebih enjoy serta bisa menikmati suasana alamnya yang sejuk dan sah duda di depan ini itu tadi wisata jelok kalau kita bilok kiri nah disana itu wisata alam jelok itu satu atau salah satu destinasi wisata alam di padok gunung kidul kita lanjutkan lagi perjalanan kali ini terus gas terus gas maju viewnya luar biasa di sepanjang jalan ini tadi di beberapa titik kita temukan seperti ini jemuran padi atau mengeringkan padi yang habis dipanen di kanan kiri jalan ini menandakan kalau musim panen padinya berjalan dengan lancar dan sukses setok pangan ke depan aman nah di perempatan depan ini adalah perempatan Tugu Somar ini kalau kita ambil kanan ke arah PCR terpat nah kita ambil lurus saja terus nanti ini di depan juga ada wisata alam cuma jalannya kalau yang kali ini sedikit grunjal walaupun secara keseluruhan lumayan bagus oke kita lanjutkan perjalanan kali ini pandemi terus dan nikmati suasana alam pedesa di gunung itu dan di depan itu yang terlihat pegunungan itu wisata alam gunung irang itu di sebelah kanan yaitu wisata alam gunung irang cuma kali ini tidak kita nampakkan dengan jelas karena memang berada di samping jalan eh di kanan jalan dan di belakang bangunan ini di bangunan sapi mana moyo patro nah kita lanjutkan kembali perjalanan kali ini waduh telaning renjalur lalu pelan pelan dan hati hati ini memasuki jalur yang sepi malas kong lewang lewung cuma ada beberapa malah gak ada rumah kalau di saat ini kalau malam cukup sadu baru di depan sana tadi nanti ada beberapa warung yang bukanya cuma siang hari kita lanjutkan kembali perjalanan ini yang tentunya dengan menikmati suasana alam desa let's go jalur ini juga merupakan jalur alternatif yang sebenarnya belum banyak yang mengetahuinya tapi saya sering lewat sini karena lumayan lancar lah halus belum banyak kendaraan dan bisa menuju kabupaten bantul dengan lebih ring jauh serta bisa menikmati suasana alamnya yang sejuk dan sadu dan di depan ini kita di wisata jelok kalau kita bilok kiri nah disana itu wisata alam jelok itu satu atau salah satu destinasi wisata alam di padok gunung kita lanjutkan lagi perjalanan kali ini terus gas maju filmnya luar biasa dan di pertigaan depan ini kalau kita ambil kiri nanti tembusnya di pendudukan pelayan kita kembali ambil yang lurus ini mepet jalurnya hati-hati disini karena bangunannya mepet dari bangunan masjid dan tepinya sawah sawah di sebelah ini kalau pas ada air itu sekalian ada ikannya jadi minapadi itu yang di depan masjid tadi saya pernah lihat disitu ada minapadinya kita lanjut kembali masih suasana alam disayang sahdu sepertinya kita sudah memulai masuk wilayah perbatasan ini perbatasan bantul gunung itu atau gunung itu bantul oke kita lanjutkan kembali 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 Hai memasuki wilayah dan kembali walaupun tidak begitu tunggu liwang-liwung tapi ini juga jarang ada rumah warga dari ini di waduh lanjut kembali lor maaf tadi agak sedikit double kita lanjut kembali ini pertigaannya kita ambil yang lurus sudah memasuki wilayah bantul kita lurus terus nanti sampai di ujung perjalanan dan motor suon yang sudah mengikuti video ini sampai selesai semoga saja bermanfaat semoga saja menghibur dan jangan lupa juga like comment dan subscribe nya di DIT Vintisao channel nah depan ini adalah pertigaan kalau kita ambil kanan itu ke arah Jogja kalau kiri itu ke arah bulu ini adalah pasar rendang besi dari pasar rendang wajib di DIT Vintisao YouTube channel pamit undur dulu besok disambung lagi di video yang lainnya dan akhir halam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh matur muntur dan jangan lupa bahagia selamat menikmati